Dorong licksinya, dorong menemahkan merendam pada kantor PEMBICARA 1 Gue bingung deh Kenapa ya, tolong gak terpengaruh sama foto-foto yang hot itu Emang menurut kak Jessica aku mestinya gimana? Gue nanya elo, dia nanya balik Kasian banget lola, elo imut-imut tapi bego Lah, maksudnya Jessica itu gimana sama perasaannya elo? Kayaknya lo enjoy aja dan beredar foto lo itu Siapa bilang? Aku sempet shock kok Tapi aku gak terlalu mikirin banget Lagian itu kan cuma rekayasa dan itu fitnahan Jadi gak usah terlalu dipikirin Tapi elo tau kan siapa pelakunya Gatau, tapi aku yakin kalo itu pasti murid sekolah ini Karena kalo bukan gimana foto itu bisa ada di kelas aku Dan pasti siapapun orangnya dia akan dapat balesannya Oh, jadi elo nyumpahin gue Lo nuduh gue sebagai pelakunya gitu? Engga, aku gak bilang kalo kamaya pelakunya Walaupun temen-temen aku mergokin kamaya keluar dari kelas Eh, nah Lo itu seharusnya berterima kasih memaya Kan dia udah promosiin lo Gak dibayar lagi Jadi sekarang lo ngetop kan? Maaf ya kak, aku gak pernah mimpi-mimpi untuk jadi top Apalagi aku bukan barang promosi Tapi gak tau deh kalo kalian selalu pengen jadi top Laganya Sengah abis Semoga Bapak bangga atas prestasi kalian semua Terutama kepada Damar Damar, mari Dalam rangka merayakan hari kantini ini Maka dengan ini Pihak sekolah Memberikan beasiswa selama 2 semester Kepada Damar Pamungkas Tidak Blankset Gue gak niangka foto lah lah berasal dari Cindy Gue sendiri juga kaget peren Jessica bilang foto lala tuh asalnya dari Cindy Pantesan aja kan si Cindy gak masuk 2 hari Lu udah tau kan siapa yang biang ladinya Terus apa tindakan lu? Mau ngajar anak orang? Ya gak mungkin gue ngehajar anak cewek Ntar gue dibilang banci lagi Emang lu banci kan Gadaan kita dong Alhamdulillah cabut yuk Jalik Ya Tungguin sih Nah gitu Tegitanya Kalau gini gue masih ternyata bom-bom Iya Elan Apa? Elan Kenapa sih bom? Adolan Itu gimana sih? Katanya minta diperhatiin Tapi kok malah kayak gini Ntar gue tinggal urusan osis Marah lagi Ya Tapi jangan disini dong Gue kan malu Oh malu ya Terus dimana dong? Dimana ya? Bom-bom-bom Sorry bom Gue nganggur bom Bom Gue punya fikrasat soal fotolera bom Makannya ini gue gak penting Yaudah cepet lo bilang ngapaan Menurut gosip yang meredak Fotolera tuh ada dari Cindy bom Tau dari mana lo nang? Gue denger gosip di anaknya setiga bom Makannya Sampai hari ini Cindy gak berani masuk sekolah kan? Oh begitu tuh Oke nang Nanti soal ini kita bicarain aja sama Lala Ya? Ya oke Terus gimana Len? Jadi lo maunya dimana? Len? Kenapa sih? Ah Si anak bogel Eh lo ngapain disini? Aku hebat Ya enggak lah Pergi dulu Jadi gimana? Gak ngomong Halo Aduh gue lagi sibukin Gue ditunggu anak-anak di ruang osis Aduh bentar aja please Bentar aja Lo mau ngomong apa? Gini loh omar Gue pengen bikin pesta makan-makan buat lo Buat ngerayain prestasi lo yang the best banget Di sekolah ini Wah Makasih banget dah Lo baik banget sama gue Tapi kayaknya Gue gak bisa nerima ajakan lo deh Sorry ya Kok lo gitu sih nolak kebaikan gue? Bukannya gue nolak Tapi gue ngerasa prestasi gue Biasa-biasa aja kok Kalau emang mesti dirayain Harusnya gue dong yang ngerayain Bukan lo Terus kenapa lo gak bikin pesta? Jalan-jalan kek? Ya Kan lo tau keadaan ekonomi gue kayak gimana Gue gak bisa nolak dari temen-temen di mall kayak gitu Pesta-pestaan kayak gitu gue gak bisa Bayang lo Gue baru-baru nah Pesan dulu ya Lak Pokoknya lo harus ikut lah Soalnya ntar gue sama Nana mau kesana Adul nekat banget bom Gak usah deh Ya elah lah Dulu kan gue pernah janji Gue bakal nyari siapa tuh biang keroknya Hmm Otomatis Gimana ya Yaudah Gue ikut Tapi gue bilang temen gue dulu ya Oke Iya nak Sorry ya Kayaknya gue gak bisa pulang bareng lo deh Soalnya gue mau pergi Ya lo gitu deh ya Udah gue tungguin dari tadi nih Emangnya lo mau kemana? Gue mau nemenin bom-bom Sorry banget ya Ini acara keluarga Dan gue gak bisa ngajak lo Gak apa-apa kan Sorry ya Yaudah deh gak apa Gue ngerti kok Yaudah makasih ya Yaudah 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 Menurut gue Sinda Paling cuma alasan si Damar aja tuh Nolak ajakan mau makan bareng Bisa jadi tuh In Jangan-jangan Damar emang udah janjian sama Lala Aduh Segat nih Nek Kalau emang bener Damar janjian sama Lala Terus gue harus gimana dong Gue kan udah bilang Muruan bertindak Sebelum anak itu Deket sama Damar Tenang aja, gue udah punya rencana buat dia Gue jamin, dia gak bakal bisa berkutik sama gue Emang lo mau ngapain si Lala sih? Udah deh, lo pada tenang aja Gue udah punya rencana serangan buat dia Udah, cabut cuy, cabut yuk Eh, cepet tanggung Bom, kita gimana ngomongnya sama Kasindy? Nanti bisa-bisa dia ngamuk lagi kita asal tuduh kayak gitu Yah, lah Masa kita udah sampe sini mau pulang sih? Gak lucu banget Betul, gak lucu, gak Udah panas kayak gini lagi ya Oh, oh Wah, kenapa lo? Bom, pantesan foto gue dari Kasindy Orang itu, dia yang mutret gue waktu di mall Lah, jangan-jangan dia kakaknya Sindy Udah deh, kita balik aja, gue udah tau semuanya, yuk Oke Bum, kalau gue udah tau, bom Apa rencana lo selanjutnya, bom? Kalau gak dari gue kan lo gak tau, bom Siapa ada yang debat aku ini, bom? Itu urusan bokap-apain nyongkap gue Jadi lo gak perlu tau nangkeh Yah, mungkin banget Lala, lagi ngapain? Lagi abis dari rumah temen Eh, rumah temen kamu dimana? Disitu temen Oh, kalau betulan, rumahku juga dari kesini Tuh kan, bener dugaan kita Ternyata damer janjian ketemu sama Lala Setan tuh, Caya Biar saya, kita kasih pelajaran dia Tentu yang ketemu sama Lala Jadi lu ngapain? Oh Oh! Nengsek dorong! Ini cuma dia aja yang saya, lo kenal dia mas? Sampai ketemu lagi gue aja, gue mengatakan aja. Gila juga lo, yang hampir aja ketabrak tula-tula. Biarin aja, emangnya gue mikirin. Gue rasa damer tau tentang kitain. Bodo amat, yang penting perasaan kesel gue udah gue lampiasin. Udah, udah, udah. Kalian berdua ini sekolah apa keluyuran sih? Liat, jam berapa? Mama sampe cemas nungguin di rumah. Emangnya dari mana sih? Ma, mama jangan marah dulu dong, ma. Kita kan belum cerita abis dari mana. Jangan lah. Memangnya dari mana? Jawab yang jujur ya, jangan menggada-ngada. Mama bisa marah nih. Jadi, tadi Lala sama bombom abis dari rumah orang yang nyebar foto Lala di sekolah. Lala dapet informasi kalo yang nyebarin adalah ke Cindy, ke kelas Lala. Pas di sana, Lala malah ngeliat orang yang waktu itu motretlah waktu di mall. Heh, kalo ngomong sama orang tua tuh yang bener. Jangan menggada-ngada, yang jujur dong. Tuh kan, mama kalo kita kasih tau selalu ga percaya sih. Lah, tau gitu kita ga usah ngasih tau mama. Masuanya ke papa. Kurang ajar kamu ya. Kamu pikir mama ga peduli dengan nasib Lala? Hah, ayo. Mama, mama, kamu puluh rumah sakit, ma. Kurang keras ga? Hah, ayo. Udah. 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 Udah keras. Udah sana. Ganti baju. Lambatlah um, polisi bakal ngangkep lu. Perbuatan lu itu nyebaring foto Lala. Perbuatan ga bermoral tau. Ini siapa sih? Hah, lu mau tau siapa gue? Gue. Ketua OSIS yang baru. Hahaha. Bom, bom. Saudaranya Lala. Yah, itu tepat sekali. Gue udah tau semua perbuatan lu. Pokoknya, sebentar lagi polisi bakal dateng ngangkep lu. Hahaha. Halo? Halo? Ya Allah. Kenapa sih gara-gara foto Lala bisa jadi kayak gini? Jessica emang brengsek. Dia yang benci hal aku yang kena getahnya. Aduh gimana nih kalo polisi bener dateng kesini? Aduh bisa-bisa Bang Rico ditangkep lagi. Eh, Sin. Jadi lu ga sekolah gara-gara foto Lala lu sebala di sekolah? Hah? Ajar lu? Boho! Boho! Eh! Ampun Bang! Kita bukan kemauan Cindy. Kita kemauan Bia Singa Bang. Lu sama Jessica sama aja. Gara-gara lu kehidupan gue jadi hancur. Gue bisa masuk penjara, Sin. Loh! Kau bukan adik gue bulu, loh. Ampun Bang. Ma, kita ga usah nunggu atau ngasih tau papa. Nah, baik kita nunggu papa. Urusan kayak begini aja cukup mama kok. Ija! Ija! Iyanya! Tolong jaga rumah ya. Iya beresnya. Nanti kalo tuan pulang gimana nya? Bilang saya lagi nganter non Lala ke tempat temennya. Oh iya iya nya. Maaf Nye, taksinya udah dateng. Oh yaudah. Bom-bom gimana? Aduh ntar lama lagi nunggunya, cepet yuk. Aduh nunggu mau dipangitin. Ya mumpung ga dinyonyi. Kita sekarang ke belakang ke dapur. Duk-duk jereng. Aaaa! Duk-duk jereng. Oh ini. Eh mana orang tua kamu? Gak ada Tante. Ayah sama ibu lagi tugas keluar kota. Oh. Kakak kamu? Mana? Siapa namanya? Bang Riko Tante. Tapi, tapi dia masih tidur. Bangunkan dia. Saya mau menyelesaikan urusan pencemaran sama baik. Eh bangun aja. Bangunin cepet. Mau saya lapor polisi. Eh. Untuk menangkap kalian cepetan. Ya Tante silahkan masuk dulu Tante. Ya jelas dong harus masuk. Saya. Ayo. Bang. Bang. Bangun bang. Bang. Ngapain sih lu bangunin gua? Ada tamu yang nyari bang. Siapa lagi? Lala bang sama orang tuanya. Pak. Aduh. Terus lu bilang gua ada? Iya bang. Ah. Bang. Gak mudah bang. Gak usah kabur bang. Bang. Hadepin aja bang. Hadepin, hadepin. Hadepin jidat lu. Gua tampar lu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.